selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyajian data itu dibagi menjadi dua yaitu data tunggal dan data kelompok data tunggal itu pada data tunggal disini sudah dipelajari di kelas sebelumnya yaitu di SD juga ada di SMP juga sudah ada jadi kali ini pada SMA penyajian data yang diajarkan adalah data kelompok data kelompok itu terdiri dari tabel distribusi frekuensi histogram dan polygon dan yang ketiga adalah OGIF ini adalah penyajian data yang akan kita belajar pada materi ini yang pertama tabel distribusi frekuensi untuk memahami lebih jauh tentang tabel distribusi frekuensi perhatikan contoh berikut ini nilai matematika kelas 10 IPA2 dari 32 siswa diperoleh sebagai berikut untuk membuat tabel distribusi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi langkah yang pertama adalah urutkan dari data yang terkecil ke yang besar dari sini adalah nilai yang paling kecil ke yang besar jadi yang paling kecil 50 kemudian 56, 59, 60, dan seterusnya dan nilai yang paling besar adalah 90 ini sebanyak 32 nilai kemudian langkah yang kedua adalah carilah rentang atau jangkauan untuk mencari jangkauan caranya adalah C itu sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum X maksimum atau X minimum nilai maksimumnya adalah disini didapat 90 berarti 90 dikurangi nilai minimumnya 50 jadi 90 dikurangi 50 adalah 40 langkah yang ketiga carilah banyak kelas untuk mencari banyak kelas adalah kita bisa menggunakan rumus K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N N disini adalah banyaknya data atau banyaknya nilai sama dengan 1 ditambah 3,3 log N berarti log 32 1 ditambah 3,3 log 32 coba disini log 32 itu bisa dicari di tabel logaritma atau klik pada pakai HP cari di kalkulator dengan menggunakan kalkulator log 32 log 32 itu hasilnya 1,5 1,505 jadi log 32 selanjutnya kita hitung 1 ditambah 3,3 dikali 1,505 itu hasilnya 4,966 jadi hasilnya sama dengan 1 ditambah 4,9 berarti 5,966 nah disini kita bulatkan ke atas tidak dibulatkan berarti hasilnya adalah 6 selanjutnya langkah yang keempat adalah cari intervalnya interval itu lukusnya adalah C dibagi dengan K C itu jangkauan K itu banyak kelas jadi C sama dengan 40 dibagi dengan 6 40 dibagi 6 itu sama dengan 6,67 jika dipulatkan hasilnya adalah 7 ini juga dibulatkan ke atas jadi kalau dibulatkan ke atas ini nanti semua data akan masuk kalau dibulat bawah mungkin nanti data ada yang tidak masuk di dalam kelas kalau sudah ketemu jangkauan banyak kelas dan interval kita bisa membuat tabelnya nah dari sini tabel distribusi yang kita dapatkan kita membuat tabel sebanyak 3 kolom dengan banyaknya baris ini judul kemudian kita tulis tadi banyak kelasnya 6 berarti kita hitung 1 2 3 4 5 6 6 6 kelas kemudian kita lihat intervalnya adalah 7 kalau intervalnya 7 berarti kita membuat kelasnya dari data yang paling kecil adalah 50 data yang kecil 50 berarti kita hitung mulai dari 50 sampai dengan berapa yang banyaknya kelas itu banyak panjangnya panjang kelas itu 7 berarti kita hitung 50 51 52 53 54 55 56 berarti 50 sampai dengan 56 jadi 50 dihitung 50 kita tambah 6 7 50 kita hitung 1 kemudian kita tambah 6 berarti 56 sudah ini adalah kelas pertama kelas kedua berarti setelah 56 itu 57 57 nya ikut n 1 berarti kurang 6 lagi ditambah 6 berarti sama dengan 63 dihitung 57 sampai 63 itu harus 7 harus 7 karena intervalnya tadi 7 kemudian kelas yang ketiga berarti 64 sampai dengan berapa tambah lagi 6 karena 67 sudah 64 nya sudah tinggal 6 lagi berarti 70 kemudian setelah 70 kelas yang keempat 71 71 tambah 6 berarti 77 kemudian kemudian setelah 77 78 78 sampai dengan 84 85 sampai dengan 91 61 ini ini adalah kelas 1 kelas 2 kelas 3 sampai dengan kelas ke 6 karena tadi banyaknya kelas ada 6 kemudian untuk mencari frekuensi berarti kita harus menghitungnya kelas 50 sampai 56 datanya itu yang mana 50 sampai dengan 56 berarti disini datanya adalah 50 dengan 56 61 2 berarti ada 2 kemudian 57 sampai 63 berarti disini datanya 59 1 2 3 4 5 ada 5 sampai 53 kemudian 64 sampai 70 disini tidak ada 64 adanya 67 kita ambil sampai 70 ya 1 2 3 4 sampai 70 berarti disini tidak ikut berarti hanya ada 3 kita ulangi 67 1 2 3 ya ada 3 72 ikut di bawahnya 3 71 sampai 77 berarti disini mulai 72 sampai 77 dari 1 2 3 4 5 6 7 8 78 78 tidak masuk berarti ada 8 kemudian 78 sampai 84 kita masukkan 78 sampai 84 1 2 3 4 5 6 7 85 sampai 91 berarti disini 1 2 3 4 5 6 7 jadi ada 7 sekarang kita hitung ini 2 tambah 5 berarti 7 dengan ini 10 25 25 tambah 7 32 jadi jumlahnya ada 32 jadi jumlahnya ada 32 penyajian data yang kedua adalah histogram dan poligon untuk mencari histogram dan poligon dipastikan anak-anak sudah mempunyai tabel distribusi frekuensi yang tadi sudah kita cari yaitu ini hasilnya ada kelas ada frekuensi dari kelas dan frekuensi ini kemudian kita menambah lagi 3 kolom yaitu kolom untuk batas bawah batas atas dan titik tengah nilai ini yang akan kita cari untuk menentukan histogram dan poligon untuk mencari batas bawah caranya adalah kelas yang nilai dari kelas yang terendah yaitu 50 ini ya dikurangi dengan 0,5 kemudian untuk mencari batas bawah berarti nilai yang tertinggi ditambah dengan 0,5 jadi kalau batas bawah itu nilai terendah dikurangi dengan 0,5 kalau batas atas berarti nilai yang tertinggi ditambah 0,5 jadi mari kita hitung bersama-sama 50 dikurangi 0,5 berarti 49,5 49,5 kemudian 57 dikurangi 0,5 berarti 56,5 64 dikurangi 0,5 berarti 63,5 selanjutnya 71 dikurangi 0,5 70,5 kemudian 77,5 84,5 kemudian batas atasnya adalah nilai tertingginya 56 ditambah 0,5 ditambah kalau tadi dikurangi sekarang ditambah 56,5 kemudian 63,5 70,5 77,5 84,5 91,5 selanjutnya untuk mencari tengah-tengahnya berarti tengah-tengah ini tadi kan 7 berarti tengah-tengahnya adalah ditambah 3 50 antara 50 sampai 56 itu tengah-tengahnya berarti sama saja dengan 50 ditambah 56 dibagi dengan 2 berarti hasilnya adalah 53 kemudian tengah-tengahnya disini berarti 57 berarti 70 60 70 bukan tengah-tengah dari tengah-tengah antara 57 dengan 63 berarti ini kan 120 berarti 60 ya 64 sampai 70 64 ditambah 70 ya kemudian tebak kedua hasilnya adalah 67 67 kemudian disitu berarti 74 selanjutnya 78 81 berarti kemudian yang terakhir adalah 88 selanjutnya setelah kita menemukan batas bawah batas atas dan titik tengah kita akan membuat histogram terlebih dulu untuk membuat histogram caranya adalah kita menggambar garis vertikal dan horizontal untuk yang horizontal disini adalah nilai kemudian yang vertikal adalah frekuensi disini nilainya adalah kita gunakan batas bawah dan batas atas dari 49,5 kemudian 56,5 dan seterusnya sampai yang terakhir batas atas tertingenya adalah 91,5 kita lihat disini batas atas di kelas 1 itu sama dengan batas bawah di kelas berikutnya di kelas 2 begitu juga batas atas di kelas 2 sama dengan batas bawah di kelas 3 jadi disini nulisnya adalah 1 selanjutnya untuk garis yang vertikal adalah menandakan frekuensi frekuensinya disini adalah nilai tertingginya 8 berarti kita bisa membuat frekuensi dimulai dari 1,2 dan terus terusnya sampai 9 selanjutnya kita akan menggambar histogram dari kelas yang pertama kita lihat kelas yang pertama itu batas bawahnya adalah 49,5 dan batas atasnya 56,5 dengan frekuensi 2 jadi kita gambar 49 sampai 56 itu frekuensinya 2 berarti sampai di 2 tingginya 2 49,5 sampai 56,5 frekuensinya 2 selanjutnya pada kelas yang kedua kita lihat frekuensinya 56,5 dengan 63,5 frekuensinya 5 jadi sampai di 5 begitu juga seterusnya yang ketiga kelas ketiga frekuensinya 3 keempat 8 kelima frekuensinya 7 yang ke enam frekuensinya juga 7 ini yang disebut dengan histogram 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 kemudian selanjutnya kita akan membuat poligon untuk membuat poligon berarti kita butuh titik tengah titik tengahnya tadi 53,60,67 dan seterusnya kita tulis berada di tengah tengahnya ini kita tulis di tengah tengahnya ini kalau sudah selanjutnya kita buat titik di setiap ini ya yang lain berarti yang pertama 53 itu frekuensinya 2 berarti lurus antara 53 dengan 2 kemudian 60 frekuensinya adalah 5 di kelas yang kedua frekuensinya 5 kelas 3 frekuensinya 3 kemudian 8 7 7 kalau sudah dari titik-titik ini kita akan membuat kita hubungkan garisnya ya jadi nanti akan terbentuk garis dari titik yang satu ke titik yang lainnya jadi poligon itu seperti halnya dengan grafik garis ya jadi disini yang berupa garis ini disebut dengan poligon yang berupa diagram batang itu histogram yang berupa poligon yang berupa garis adalah poligon tentu lebih jelasnya akan saya tampilkan grafik poligon dan histogram satu per satu ini adalah hasil tampilan dari histogram yang kita buat tadi ya jadi kalau histogram itu berupa diagram batang-batang seperti ini ya kemudian yang disini pada nilai yang ditampilkan adalah batas bawah kemudian poligon ini adalah poligon yang ditampilkan seperti pada diagram garis ya disini adalah nilai tengah di setiap kelasnya yang ketiga adalah ogif untuk penyajian data dengan menggunakan ogif akan kita lanjutkan pada video berikutnya demikian pembahasan video yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat sekian selamat belajar semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh